Intro Assalamualaikum semuanya Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan kejikinnya Amin Darobal Alamin Alkisah Abu Nawas membeli seekor domba yang bentuk bulunya sangat indah Meski demikian Abu Nawas tak menghiraukannya Baginya domba adalah hewan ternak yasa Dan tujuan ia membeli domba tersebut untuk disembeli Lalu dagingnya dijadikan hidangan Hingga pada suatu hari di tengah alun-alun kota Bagdad Ada kontes perlombaan domba sehat Bagi siapa saja yang dombanya paling sehat akan menjadi pemenangnya Dan tentunya akan mendapatkan hadiah bundi-bundi uang Kemudian iseng-iseng Abu Nawas mengikuti kontes tersebut Tanpa diduga ia menjadi pemenangnya Ia berhak mendapatkan hadiah uang 50 dinar Dalam bentuk 5 koin uang Dimana masing-masing koin nominalnya adalah 10 dinar Namun ketika penyerahan hadiah Tiba-tiba uangnya terjatuh dan dimakan domba Hal ini membuat Abu Nawas sedikit emosi dan agak khawatir Aku menyesal ikut lomba ini Dombaku bisa mati karenanya Gerutuk Abu Nawas Tenang Tuan Abu Uangnya bisa dikeluarkan Tuan Abu tidak usah panik Kata salah satu panitia Oh ya bagaimana caranya Tanya Abu Nawas Begini caranya Tuan Abu Berikan dia minuman kopi Lalu tepuk-tepuk pantatnya Nanti mulutnya akan mengeluarkan uang Jawab panitia Awalnya Abu Nawas sedikit gusar Karena saran yang ia dapatkan agak tidak masuk akal Tapi apa salahnya kalau dicoba Kemudian ia pun segera pulang meninggalkan tempat tersebut Di tengah perjalanan ia memutuskan mampir ke warung kopi langganannya Setibanya di sana tampak ada Abu Jahil Yang sedang duduk santai sambil menghirup secangkir kopi Abu Nawas lalu menjalankan apa yang disarankan oleh panitia Ia memesan secangkir kopi dan meminumkannya kepada domba Selanjutnya ia menepuk-nepuk pantatnya Ternyata saran tersebut berhasil Pada tepukan pertama keluar satu koin uang 10 dinar dari mulutnya Lantas Abu Nawas menempuknya untuk kedua kali Satu koin uang kembali keluar Abu Jahil yang menyaksikan hal itu sempat tak percaya Tapi pada tepukan yang ketiga Lagi-lagi uang keluar dari mulutnya Luar biasa domba milik Abu Nawas Sekali tepuk bisa keluar uang Dan nominalnya juga tidak sedikit Pikir Abu Jahil Akhirnya terbesit pada diri Abu Jahil Untuk membeli domba tersebut Hei Abu Nawas Dombamu akan aku beli Kata Abu Jahil Tidak Abu Jahil Aku tidak akan menjualnya Jawab Abu Nawas Bagaimana kalau aku beli dengan harga 50 dinar Ujuk Abu Jahil Sudah aku bilang Aku tidak akan menjualnya Balas Abu Nawas Untuk keempat kalinya Abu Nawas menempuk pantat si domba Maka keluar lagi uang koin 10 dinar Dan kini uang yang tersisa di dalam perut domba Tinggal 1 koin uang 10 dinar Tapi ketika Abu Nawas Hendak menepuknya kembali Langsung dijegah oleh Abu Jahil Tunggu Abu Nawas Bagaimana kalau aku beli dengan harga 100 dinar Kata Abu Jahil Awalnya Abu Nawas merasa heran Kenapa Abu Jahil berani membayarnya Dengan harga yang sangat tinggi Kau serius Abu Jahil Tanya Abu Nawas memastikan Iya aku serius Jawab Abu Jahil Baiklah kita sepakat Balas Abu Nawas Abu Nawas pun menerima pembayaran Sedangkan Abu Jahil membawa pulang dombanya Saat dalam perjalanan pulang Iseng-iseng Abu Jahil menepuk pantat domba Maka keluarlah sisa uang 1 koin Dari dalam perut domba Ajaib Sungguh luar biasa Aku akan menjadi kaya raya Bagik Abu Jahil kegirangan Esok harinya Beredar kabar bahwa Abu Jahil dipenjara Karena telah menyiksa seekor domba Dengan memukuli pantatnya hingga mati Kisah selanjutnya Awal mula Nabi Daud Alayhi Salam Bekerja sebagai pengrajin baju besi Raja Nabi Daud Punya kebiasaan Pelusukan ke rumah-rumah penduduk Dengan menyamar sebagai rakyat biasa Pada suatu ketika Saat ia tengah melakukan busukan Datang Malaikat Jibril dengan menyamar Nabi Daud yang tidak menyadari Segera menghampiri Malaikat Jibril Nabi Daud mengira Bahwa Malaikat Jibril Adalah salah satu warga penduduk desa Kemudian Nabi Daud bertanya Bagaimana pendapatmu tentang Raja Daud? Malaikat Jibril menjawab Dia adalah sebaik-baiknya Raja Hanya ada satu kekurangannya Mendengar itu Nabi Daud merasa penasaran Apalagi orang yang berbicara Ia kira adalah rakyatnya Dan beliau pikir Dengan penyamarannya Sebagai orang biasa Para penduduk tidak akan takut Untuk mengatakan sejujurnya Tentang dirinya Tadi kau mengatakan Ada satu kekurangan pada Raja Daud Bisa kau beritahu aku? Tanya Nabi Daud Malaikat Jibril menjawab Kekurangannya adalah Dia masih makan dari uang Baitulmal Seketika Nabi Daud terdiam Ia pun segera kembali pulang ke istananya Dan berdoa kepada Allah Ya Allah Ajarkan padaku Suatu usaha yang dapat aku kerjakan Dengan begitu Aku tidak perlu mengambil gajiku dari Baitulmal Kata Nabi Daud dalam doanya Kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Daud Dengan kuasanya Allah memberikan ilmu Tentang bagaimana Membuat baju perang yang terbuat dari besi Dan sejak saat itu Nabi Daud bukan hanya menjadi raja Tapi ia juga menjadi penjual baju perang Untuk menafkahi keluarganya Wallahuaklam bisoab Kisah selanjutnya Dikisahkan Ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat Ada salah satu dari mereka yang bertanya Wahai Rasulullah Kenapa ikan tidak ada lidahnya? Kemudian Rasulullah memberitahu Bahwa peristiwa itu bermula Ketika Allah menciptakan Nabi Adam Lalu seluruh para malaikat Diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam Mereka pun semua mematuhinya Kecuali Azazil Kala itu Iblis masih bernama Azazil Ia mempunyai bentuk yang indah dan berupawan Tapi karena tidak patuh dengan perintah Allah Ia pun dilaknak Dan dikeluarkan dari surga Dan sejak saat itu Namanya berganti menjadi iblis Bentuknya yang dulu rupawan Kini berubah menjadi jelek dan menyeramkan Ketika iblis diturunkan ke bumi Iblis memilih laut sebagai tempatnya Dan makhluk yang pertama ia jumpai Adalah binatang ikan Dalam upayanya menyebarkan kebencian terhadap Nabi Adam Iblis lalu menceritakan Tentang keburukan Nabi Adam kepada ikan tersebut Ia juga menghasut ikan Bahwa kelak nanti keturunan Nabi Adam Kemar memburu dan membunuh binatang-binatang di lautan Ketika mendengar perkataan iblis Ikan itu pun segera mengabarkannya Kepada binatang laut yang lain tentang Nabi Adam Ternyata perbuatan ikan ini Tidak disukai oleh Allah Oleh karenanya Allah menghukum ikan tersebut Dengan menghilangkan lidahnya Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Leif As-Samarkondi Dari Huzaifah Wallahu'alam bisawab Kisah selanjutnya Abu Nawas sudah terlalu sering mengerjai banyak orang Raja Harun Al-Rosid sendiri tak niput dari keusilan Abu Nawas Berulang kali sang raja ingin membalaskan dendam namun selalu gagal Yang ada malah sang raja sendiri yang kena batunya Namun sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga Itulah kerumpamaan yang pas disematkan kepada Abu Nawas Karena kali ini Abu Nawas yang kena apes Dikelabui oleh komprotan penipu Akibatnya Abu Nawas kena semprot kemarahan istrinya Ibarat sudah jatuh malah tertimpa tangga Kejadian ini berawal ketika Abu Nawas disuruh oleh sang istri untuk menjual geledainya Berangkatlah Abu Nawas menuju ke pasar Di tengah perjalanan Abu Nawas diperhatikan oleh empat kawanan penipu Mereka tidak tahu kalau orang tua yang membawa keledai adalah Abu Nawas Begitu juga dengan Abu Nawas tidak mengenal mereka sebagai komplotan penipu Mereka lalu menyusun siasat untuk menipu Abu Nawas Datanglah penipu pertama menghampiri Abu Nawas dengan mengaku sebagai juregan kambing Apakah tuan hendak menjual kambingnya? Tanya penipu pertama Iya tapi ini bukan kambing Balas Abu Nawas Loh kalau bukan kambing lalu itu hewan apa? Tanya penipu pertama dengan berpura-pura heran Ini adalah hewan keledai Tegas Abu Nawas Kalau kau anggap itu adalah keledai Silahkan jual aja sendiri ke pasar dan tanya harganya Ujar si penipu sambil tertawa dan berlalu meninggalkan Abu Nawas Abu Nawas nampaknya belum terpengaruh dengan ucapan penipu pertama Untuk meyakinkan bahwa hewan yang dibawanya adalah keledai Abu Nawas menaikinya dan melanjutkan perjalanan menuju pasar Belum sampai ke pasar Abu Nawas kembali dihampiri oleh penipu kedua Dasar orang tua stres Hewan kambing kok ditunggangi Ucap penipu kedua Abu Nawas kaget mendengarnya Ia pun membalas omongan penipu kedua Apakah tuan buta? Ini hewan keledai Gerutu Abu Nawas Kalau ini kambing Mana mungkin aku menungganginya Sambungnya Penipu kedua berpura-pura tertawa Mendengar jawaban Abu Nawas Orang stres kalau diberitahu Bukannya terima kasih Tapi malah nyolot Ucap penipu kedua Sambil berlalu meninggalkan Abu Nawas Abu Nawas masih belum terpengaruh dengan upaya penipu kedua Ia tetap melanjutkan perjalanannya menuju pasar Datanglah penipu ketiga menghampiri Abu Nawas Baru kulihat ada kambing yang begitu kuat Ucap penipu ketiga kepada Abu Nawas Apa maksudmu? Tanya Abu Nawas heran Kambing anda bisa kuat berjalan Padahal engkau menaikinya Jawab penipu ketiga Dan berlalu meninggalkan Abu Nawas Pikaran Abu Nawas mulai goyah Ini kambing atau keledai? Tanya Abu Nawas dalam hati Pasalnya sudah tiga orang yang ia jumpai Mereka semua mengatakan Bahwa hewan yang dibawanya adalah kambing Abu Nawas pun mulai timbul keraguan Apakah ini kambing atau keledai? Kesempatan ini langsung dimanfaatkan oleh penipu keempat Ia segera menghampiri Abu Nawas Apakah kamu hendak menjual kambingnya? Kalau boleh saya beli dengan harga 5 dirham untuk keperluan hajatan Saya sudah keliling pasar hewan Tapi tak menemukan kambing yang cocok Begitu melihat kambing anda Saya merasa tertarik Karena terlihat bersih dan agak gemukan Kata si penipu keempat kepada Abu Nawas Dengan nada ragu Abu Nawas bertanya Apakah anda yakin ini adalah kambing? Bukankah ini keledai? Si penipu keempat menjawab Ya iyalah itu hewan kambing Masa saya mau menyembelih keledai untuk hajatan Akhirnya dengan berat hati Abu Nawas menjual keledainya kepada penipu keempat Dengan harga 5 dirham Setelah sampai di rumah Abu Nawas lalu menjadi bulan-bulanan istrinya Ia diomeli habis-habisan Karena bisa-bisanya dibodohi dan ditipu Sang istri marah Karena harga keledai yang seharusnya laku 50 dirham Hanya dijual 5 dirham Itu sama saja seperti harga kambing Karena tak tahan dengan omelan istrinya Abu Nawas lalu pergi keluar rumah Ia pergi ke hutan untuk menyendiri Dalam kesendiriannya Abu Nawas tak habis pikir Kenapa ia bisa dikelabui oleh 4 kawanan penipu yang tak dikenalnya Dan ia berniat membalaskan dendam perlakuan mereka Bukan Abu Nawas namanya Kalau tidak menemukan ide yang cemerlang Ia segera memotong kayu kecil di hutan Lalu dibahatnya Hingga menyerupai tongkat Setelah tongkat tersebut jadi Abu Nawas mulai melancarkan aksinya Tapi sebelum aksinya dimulai Abu Nawas terlebih dahulu Mendatangi semua toko dan warung di pinggiran pasar Selanjutnya Abu Nawas kembali pulang ke rumah Hari yang ditunggu pun tiba Dengan membawa tongkat yang dibuatnya Abu Nawas pergi menuju pasar Setibanya di pasar Abu Nawas berkeliling Mencari keberadaan 4 kawanan penipu Ternyata mereka sedang makan di warung Abu Nawas pun masuk ke dalam warung Dan menyapa mereka dengan ramah Ada perlu apa Anda datang ke pasar Tanya salah satu dari mereka kepada Abu Nawas Dengan berlagak nubu Abu Nawas bercerita Tadi malam Saya mendapatkan wang sip Untuk mengambil tongkat ajaib ini di hutan Ucap Abu Nawas Sambil menunjukkan tongkatnya Lalu Apa kehebatan tongkatmu itu? Saya perhatikan Tidak ada yang istimewa Jawab salah satu dari mereka Menurut wang sip yang saya dapatkan Tongkat ini bisa untuk membeli apa saja Tanpa harus membayar Caranya dengan menghentakkan tongkat ini ke tanah Saya sendiri kurang yakin Makanya saya hendak mencobanya Ujar Abu Nawas Setelah Abu Nawas dan kawanan penipu selesai makan Abu Nawas kembali berkata Kalian semua berdiri di sampingku Saya ingin menguji tongkat ajaib ini Ia pun lalu menghentakkan tongkatnya ke lantai Tiba-tiba datang pemilik warung menghampiri mereka sambil berkata Terima kasih atas kunjungan tuan-tuan semua Silahkan pergi dari warung kami Dan semoga hari anda menyenangkan Abu Nawas dan kawanan penipu Lalu meninggalkan warung makan tanpa membayarnya Ternyata tongkat ajaib ini berfungsi Teriak Abu Nawas pura-pura kegirangan Kawanan penipu itu pun heran dengan kejadian tersebut Namun salah satu dari mereka masih ragu Aku masih tak yakin dengan kehebatan tongkat itu Bagaimana kalau kita coba untuk masuk ke toko pakaian? Ucapnya Ide yang bagus Ayo kita masuk ke toko pakaian Balas Abu Nawas Di dalam toko pakaian Masing-masing dari mereka sibuk memilih baju yang bagus dan juga sepatu Apakah kalian sudah memilih baju yang kalian sukai? Tanya Abu Nawas Sudah Jawab mereka serempak Baiklah Kalau begitu kalian semua berdiri di sampingku Kemudian Abu Nawas kembali menghentakkan tongkatnya ke lantai Lalu datanglah pemilik toko dan berkata Terima kasih atas kunjungan tuan-tuan semua Silahkan pergi dari toko kami Dan semoga hari anda menyenangkan Mereka pun pergi meninggalkan toko pakaian tersebut tanpa disuruh membayar Di perjalanan Abu Nawas tak henti-hentinya memuji tongkat ajaibnya Hal ini mengundang rasa penasaran kawanan penipu dan keinginan untuk memiliki tongkat tersebut Tuan bagaimana kalau tongkatnya kami beli? Kata salah satu dari mereka Waduh saya tidak mungkin menjual tongkat ini Karena dengan tongkat ini saya bisa mendapatkan apa saja tanpa harus membayar Jawab Abu Nawas Bagaimana kalau kami beli dengan harga 100 dirham Rayu mereka Sekali lagi maaf Saya tidak ada niatan untuk menjual tongkat ini Pancing Abu Nawas Kalau begitu kami beli dengan harga 500 dirham Apakah Tuan setuju? Desak mereka Gimana ya? Sebenarnya saya keberatan menjual tongkat ajaib ini Tapi karena kalian sangat menginginkannya Baiklah saya terima Balas Abu Nawas dengan berpura-pura kecewa Setelah transaksi selesai Abu Nawas pulang ke rumah dengan membawa uang 500 dirham Sedangkan kawanan penipu kembali ke warung makan untuk merayakan tongkat ajaibnya Ketika mereka selesai makan Salah satu dari mereka menghentakkan tongkatnya ke lantai Si pemilik warung datang menghampiri mereka Dan meminta bayaran atas hidangan yang mereka makan Kawanan penipu itu pun terkejut Kenapa kamu meminta bayaran? Bukankah tadi waktu kami makan bersama orang yang membawa tongkat ini Kamu tidak meminta bayaran sama sekali? Kata mereka Si pemilik warung menjawab Iya benar Karena orang yang bersama kalian sebelumnya sudah datang ke warung ini Dan memberikan uang untuk 5 porsi makanan Mendengar jawaban itu 4 kawanan penipu langsung tertunduk lemas Mereka akhirnya mendapatkan balasan dari Abu Nawas Dari sekian banyak murid yang diasuhnya Ada salah satu murid yang bernama Ahmad Ahmad ini murid pendiam tapi juga pintar Bahkan ia mendapat perhatian khusus dari Abu Nawas Hal ini membuat murid-murid yang lain merasa cemburu kepada Ahmad Terutama murid-murid yang sudah senior Kemudian beberapa murid memberanikan diri menghadap Abu Nawas Tuan Guru boleh saya bertanya? Tentu saja boleh Apa yang ingin kalian tanyakan? Ucap Abu Nawas Kenapa sih Tuan Guru ada perhatian lebih kepada Ahmad? Tanya mereka Abu Nawas sontak kaget mendengarnya Ternyata sikapnya terhadap Ahmad selama ini Jadi sorotan murid-murid yang lain Kalian kenapa bertanya seperti itu? Tanya balik Abu Nawas Dia kan murid baru Tuan Guru Sedangkan kami sudah lama kami jadi murid Tuan Guru Balas mereka Abu Nawas menangkap ada kecemburuan pada diri mereka Atas perhatian dirinya kepada Ahmad Agar tidak menjadi salah paham Lalu Abu Nawas mengumpulkan seluruh murid-muridnya Wahai anak-anakku sekalian Besok ada sayembara untuk kalian Tutur Abu Nawas Sayembara apa Tuan Guru? Sahut murid-muridnya penasaran Besok kalian harus membawakan saya buah kurma Bagi siapa saja yang buah kurmanya paling manis Maka dialah pemenangnya Dan sebagai hadiahnya saya berikan sorban yang indah Kata Abu Nawas menjelaskan Mereka pun antusias dengan sayembara yang diadakan oleh Abu Nawas Singkat cerita pada keesokan harinya Mereka berlomba-lomba mencari buah kurma yang paling manis Ada yang sampai rela beli di pasar dengan harga yang cukup mahal Dengan harapan supaya menjadi pemenangnya Ada pula yang memetik di kebun kurma milik orang tuanya sendiri Sementara Ahmad yang merupakan anak yatim dan miskin Hanya mempunyai tiga buah kurma di rumahnya Meskipun kurma yang ia punya bukan kurma terbaik Tapi Ahmad antusias untuk mengikuti sayembara gurunya Setelah masing-masing dari mereka mendapatkan kurma yang diinginkan Mereka segera berangkat menuju rumah Abu Nawas Begitu juga dengan Ahmad Ia membawa tiga buah kurma miliknya Saat ia berjalan menuju rumah Abu Nawas Di tengah perjalanan Ahmad melihat anak kecil sedang duduk sambil menangis Karena merasa iba Ahmad pun menghampirinya Kamu kenapa? Tanya Ahmad Saya ingin makan buah kurma Tapi saya tidak punya uang Jawab anak kecil tersebut Ini saya ada buah kurma Silahkan kamu ambil Balas Ahmad sambil memberikan satu putir buah kurma Anak kecil itu langsung tersenyum bahagia Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Ahmad Kemudian Ahmad melanjutkan perjalanannya Kini kurma yang di tangannya tinggal dua putir Di saat itulah datang Abu Nawas menyamar sebagai pengemis Ia menghampiri Ahmad dan berkata Saya lapar sekali Berilah saya makanan Melihat hal itu Ahmad pun kembali merasa iba Tapi saya hanya punya dua putir kurma kek Jawab Ahmad Tidak mengapa Berilah saya satu Satunya untuk bekal kamu Balas Abu Nawas Ahmad lalu memberikan satu putir kurma miliknya Lantas ia melanjutkan perjalanan Dengan membawa satu putir kurma yang tersisa Begitu juga dengan murid-murid yang lain Mereka diuji Abu Nawas dengan menyamar sebagai pengemis tua Tapi tak ada satupun dari mereka yang rela memberikan kurmanya Enak saja Ini buah kurma terbaik dan harganya mahal Jawab salah satu muridnya Bukankah buah kurma yang kamu bawa itu banyak Berilah saya satu saja Pinta Abu Nawas Tidak bisa Ini kurma mau buat sayembara Dan saya harus memenangkannya Balas si murid Kemudian murid tersebut meninggalkan si pengemis Yang sebenarnya adalah Abu Nawas Gurunya sendiri Setelah murid-muridnya sampai di rumah Abu Nawas Masing-masing dari mereka Membangkakan kurma yang dibawanya Aku pasti pemenangnya Karena kurma yang aku bawa rasanya manis sekali Ujar salah satu murid Belum tentu Pastilah aku yang menang Sebab kurma yang aku bawa bukan hanya manis Tapi jumlahnya lebih banyak dari yang kamu bawa Timpal murid lainnya Tidak berapa lama Datanglah Ahmad dengan membawa sebutir buah kurma Melihat buah kurma yang dibawa Ahmad Teman-temannya ini menertawakannya Kurma jelek begitu dibawa kemari Udah gitu jumlahnya cuma satu Jeletuk salah satu temannya Mereka pun kembali tertawa terpingkal-pingkal Sikap teman-temannya ini Membuat Ahmad menjadi minder Ia pun membalikan badannya Untuk kembali pulang Namun tiba-tiba Keluarlah Abu Nawas dari dalam rumahnya Hai Ahmad Jangan pulang dulu Ayo kesini Teriak Abu Nawas memanggilnya Lalu Ahmad disuruh berkumpul Dengan murid-murid yang lain Apakah kalian sudah membawa kurma yang paling manis Tanya Abu Nawas Sudah tuan guru Jawab murid-muridnya penuh semangat Kemudian Abu Nawas menyuruh Untuk menunjukkan kurma yang mereka bawa Satu persatu muridnya meletakkan kurma Di hadapan Abu Nawas Termasuk Ahmad Yang hanya membawa sebutir buah kurma Setelah semuanya terkumpul Abu Nawas pun berkata kepada murid-muridnya Sepertinya aku sudah menemukan pemenangnya Ujar Abu Nawas Siapa pemenangnya tuan guru? Tanya mereka dengan hati berdebar Pemenangnya adalah Ahmad Jawab Abu Nawas Keputusan Abu Nawas ini Tentu saja menuai protes dari murid-muridnya Tuan guru tidak adil Masa kurma jelek begitu bisa menang Ucap mereka tidak terima Dengan wajah tersenyum Abu Nawas pun menjelaskan Taukah kalian Saat kalian membawa kurma kemari Saya uji kalian dengan menyamar sebagai pengemis Tapi tak ada satupun diantara kalian yang mau memberikannya Kecuali Ahmad Memang buah kurma yang dibawa Ahmad Kalah bagusnya dengan kurma yang kalian bawa Buah kurma kalian lebih manis Tapi ingat Buah yang paling manis Adalah buah yang diberikan kepada orang yang kelaparan Sejatinya buah yang paling manis adalah kebajikan Oleh sebab itulah Meskipun buah kurma yang dibawa Ahmad adalah buah biasa Tapi karena kebajikannya inilah Membuat buah kurma yang dibawa Ahmad Menjadi paling manis diantara buah kalian Terang Abu Nawas Setelah mendengar penuturan Abu Nawas Murid-muridnya ini pun menyadari kekeliruannya Mereka pun mulai memahami Kenapa gurunya punya perhatian khusus kepada Ahmad Sebab ia punya akhlak yang mulia Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!